Itu, tentang kuantum ikhlas ini adalah proses untuk mulai menyelaraskan otak kita sama hati kita. Nah, umumnya kita akan mudah, waktu kita latihan misalnya salva, seperti nanti kita mau lati, itu otak kita karena sudah terlalu terbiasa ya, berpikirnya keras gitu, maka kemudian kita agak-agak lupa lagi gimana sih rasanya ketika kita selaras, ketika kita nyaman. Nah, jadi kita untuk menjaga frekuensi lah di intinya. Karena kalau kita bisa puasai frekuensi kita sendiri, maka itu nanti insya Allah yang lainnya akan menyusul. Nah, frekuensi kita itu sangat dipengaruhi oleh gelombang otak kita. Nah, satu, karena itu gelombang otak itu yang setiap REIA ini selalu kita ingatkan dan kita lati bersama. Nah, tentang hati itu maka kemudian adalah challenge dari masing-masing pribadi untuk mulai mengubah cara-caranya kita hidup, cara-caranya kita mengucapi persoalan, maupun menikmati kehidupan ya. Jadi, pasti tujuannya OIH ini dan kenapa harus rutin, ini yang kita coba jelaskan ya kan. Nah, kita kan bicara tentang selalu tentang proses perubahan lah ya, menjadi yang lebih baik. Nah, manusia itu isinya adalah kan believe-nya di dia, believe kita, action-nya kita, lalu juga mindset-nya kita kan, dan vibe-nya kita, dan frekuensi itu semua yang kita mesti sadari setiap saat kalau kita mau hidupnya tidak menjadi reaktif ya. Jadi, proses dari dia reaktif, dipencet, kepencet, terdorong lalu kita mereaksi. Nah, kalau kita dengan latihan ini adalah untuk bisa menjadi merespon ya, merespon. Nah, bukan hanya mereaksi, maka kemudian yang kita bisa kenali adalah cara-caranya kita kok berubah ya, kok kita mendengarkan orang sekarang tidak terlalu, apa namanya, panas kepalanya kita, kita bisa lebih cool, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau kita rawat ya, sehingga dia akan menghasilkan vibrasi yang baru, vibrasi abundance, vibrasi happiness, dan akhirnya nanti keberuntungan, kelancaran, dan lain sebagainya. Nah, so teman-teman, kenapa ini harus berulang-ulang? Karena kita pun kalau hidupnya kemerungsung, banyak bingung terus, stress, dan lain sebagainya, itu juga latihan sebenarnya, hasil yang kita tidak sadari, kebiasaan sejak dulu, yang kemudian lambat-laun kita menjadi orang yang seperti ini lah, gitu ya. Nah, kemudian karena itu prosesnya tidak bisa instan, meskipun hasilnya bisa langsung dirasakan setiap hari, kita latihan, cuma proses nanti dia stabil, itu kita selalu latihan terus. Nah, saya ketemu kemarin, ada yang sudah lama, ya ikut, dan kemudian sudah baik kehidupannya, dan lain sebagainya. Lalu dia kembali ketemu, ngobrol lagi, dan dia baru sadar sekarang, ya. Dari 2009, 2012, baru sadar bahwa manfaat luar biasanya itu, wow, wow-nya itu sekarang, dan kemudian dia dengan proses itu, kemudian dia bisa menjadi permanen, ya. Jadi up and down-nya ini yang mau kita hindari lewat pertemuan-pertemuan berkala ini, ya. Nah, banyak sekali yang dari baca buku saja, ya, buku Jona Ikhlas misalnya, itu juga sudah bisa dipakai kan, ya. Ini namanya menyalakan mesin kesadaran, atau menyalakan hati, prosesnya selalu, ya. Di inner shift, shifting ke dalam, proses ke dalam. Sekarang makin rame, orang menuju ke sana, ya. So, malam ini kita akan latihan terus, kan. Nah, sehingga kita di sini adalah kita punya ilmunya, yang kita latih, dan kemudian hal ini, yang kita kumpulin ini adalah circle kita, gitu ya. Kita nanti, lambat tahun, ketika kita mulai berubah frekuensinya, maka kawan-kawan kita pun berubah, ya. Pelan-pelan, kita nggak menjauh, atau kita nggak berusaha apa, tapi biasanya nanti kita juga akan ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi, ya. Nah, itu nanti ada tahapan perubahan yang kita perlu sadari juga, ya. Ilmunya inilah yang perlu dipraktekan berulang-ulang, bisa berulang-ulang. Peace circle-nya, terutama yang tadi ada di mana-mana, harapannya bisa mulai disadari untuk dibangun sendiri. Oh, kayak aku mainnya sama ini, mulai main sama orang yang tidak terlalu paal, gimana, gitu ya. Cocok sama kita, nyaman, saling support, tidak yang toxic, gitu kan. Pelan-pelan seperti itu, ya. Nah, tahapannya kan kita, yang pertama, brainwave-nya, kan. Harus heartwave-nya, atau gantungnya, getaran gantungnya. Nah, kalau udah kita biasa latihan alfa, maka kita tidak bisa masuk ke bawah sadar. Mulai-mulai menata bilip-bilipnya kita, afirmasinya kita, mindset, ya. Nah, akhirnya kita ketemu juga nanti mental block, ya kan. Mungkin, ya, nggak semuanya. Nah, itu kalau perlu ditangani lagi, kalau kita tangani, ya, akhirnya kita masuk ke dalam, nah, nanti kita akan makin kenal sama diri kita, makin terbiasa, dan kemudian menemukanlah misi hidupnya kita, tugas juanya kita. Nah, begitu kita menjadi orang yang sadar, dan vibrasi, dan energi yang pas, gitu ya. So, jadi itu yang harus setiap hari coba, dibiasakan, dan kemudian nanti didiskusikan sama teman-teman, ya, di lingkungan. Ada nggak, banyak nggak teman-temannya sekarang? Saya mau tanya. Banyak, apa, teman yang, yang ngobrolnya sama nggak, di lingkungan, ya, di lingkungan desanya lagi. Banyak. Yang nyambung, gitu ya, yang mulai nyambung. Yang mulai nyambung, atau yang tadi saya... Ya, langsung banyak, gitu ya. Tapi yang ada kesulitan, karena lingkungannya bagaimana, apa-apa, ya. Jadi, orang yang vibrasinya bagus, frekuensinya bagus, dia akan terhindar dari persoalan, dan juga nanti pelan-pelan akan dihindarkan dari pertemuan-pertemuan dengan orang yang bermasalah, ya. Nah, akhirnya kita bisa menata dirinya sendiri, ya. Nah, baru nanti kalau sudah terjadi shifting di dalam, ya, kita baru nge, ya, urusan akan mulai lancar, ya, dan kemudian terjadi pembuktian-pembuktian, sinkronisitas. Banyak peristiwa kebetulan, ya. Apa itu namanya, tuh, mestakung, ya. Mestamendukung. Ya, kan. Ya, ada aja lah jalannya, gitu, walaupun ada masalah, gitu, kan. Jadi, kita bisa menikmati hidup, lah, jantinya, gitu. Kemudian, ya, lebih sehat, ya, kan. Sertanya lebih baik. Dan, rejeki, nah, dalam, macam-macam akan mulai mengalir, ya. Dan, jadi kalau kita kepunin, nah, sistem syaratnya kita, kita ubah seperti ini, maka otot ikhlas kita, otot etik kita, itu akan terbangun, ya, intinya gitu. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang sedang mengalami misalah, maka manfaatnya adalah kita bisa melakukan relaksasi, ya, yang meditasi, juga mendapatkan manfaat dari sini, gitu, ya. saya kira, Mbak Marhamah, gimana coba kasih kabar nih, sama saya nih, gambaran yang sudah terjadi kemarin, ini kebetulan di depan saya, gambarnya Mbak Marhamah, soalnya nih, ya, Mbak, apa yang terjadi, makin seru, apa yang makin gimana nih, biar, Mbak. Ayo, Mbak Marhamah. Selamat malam, Mas Nunu. Ya, semakin nggak reaktif dengan teman-teman yang di sekitar saya, yang masih emosional, lebih tenang, adem, anteng bawaannya, tidak gampang ke trigger, terkadang terasa kayak nge-fly sedikit saking tenangnya. Yang lain udah pada panik, tapi saya masih, ya, pasti ada solusinya. Iya, iya, iya. Itu penting, kan? Itu kapan nih terakhir kita ketemu ya? Kapan nih ya? 19 April, 20 April. Jadi mulai ini ya, mulai stabil ya? Ya, udah, udah dua bulan, udah dua bulan lah saya menjalani meditasi pagi, sore, masih ngedengerin Youtube-nya Mas Nunu, terus Brainwave, Alfamatic Demwave, masih aktif, masih terus didengerin, kalau udah, seperti Mas Nunu bilang, kalau udah nggak ada keajaiban, itu udah, berarti udah beta lagi otaknya, udah dominan beta, dan itu bisa didengerin lagi, Alfamatic-nya dari atas ke bawah, terus tenang lagi, terus anteng lagi, gampang syukur, bersyukur, terus gampang merasa berkecukupan, ya, itu Mas Nunu, Alhamdulillah. Keluar lagi kajibannya, kemudian. Bener. Oke, bagus. Terima kasih, Pak Marhamad. Tadi saya lihat ada Ibu Eni, itu mana Bu Eni? Ada yang mau diobrohin nggak ini, sekaligus, mungkin buat teman-teman yang lain, juga bisa dengar dari, dari yang lain kan, selain dari saya, Bu Eni, tadi mana Bu Endang ya? Atau ini Mas, Mas Abdul Hakim, apa kabar? Nah Bu Eni, Bu Eni, coba dinyalain Bu Eni. Mana sebelah Bu Eni? Assalamualaikum Mas Denong. Lagi di jalan nih. Lagi di jalan. Lagi nyetir ya. Nggak nyetir, tapi nggak nyetir. Alhamdulillah, Mas ini, kita telah mendengarkan brand-brand setiap hari, luar biasa ini ya, apa, yang dirasakan ya, yang penting lebih adem. Dan kalau ada masalah tuh, kayaknya, tentara Allah tuh membantu kita loh. Udah disiapkan bernyara. Masya Allah, bener. Bahasa tuh, bahasa baru, bahasa lama, tapi baru, baru diingat lagi. Tentaranya. Tentaranya Allah bener tuh, udah disiapkan. Dan tentunya rupa-rupa, ternyata ini ya. Saya sekarang lagi semangat untuk, menebarkan buku, quantum ikhlasnya Mas Lono. Supaya banyak yang merasakan ya. Jadi seperti itu ya, ketika ini, akan punya bukti tersendiri. Dan ketika kita berubah, hidupnya kita akan, di luar akan mengikuti. Jadi kita yang perlu mengambil posisi, ya. Ingat lagi, buku zona ikhlas, ada apa namanya tuh, sistem navigasi kata hati. Misalnya ya. Itu adalah keputusan kita, di dalam setiap kesempatan, untuk memilih, ke arah syukur. Ke arah, apa namanya, tidak mengarah ke arah mengeluh. Oke. Wah, ini yang bisa disyukuri nih, Mbak Parti ya. Parti Randa, salah satu yang dapat buku, aku anggomislah dari Bu Eni. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, dan Bu Rini, biasanya mana Mbak Rini, yang dari Panyuwangi biasanya? Mana nih? Tahu Mbak Rini? BWI mana nih BWI? Kak Nuru, Alhamdulillah, luar biasa. Wow, wow, wow. Wow, wow. Terus ya. Sekarang itu, Alhamdulillah ya Kak Nuru ya. Pas lagi, kemarin itu pengalaman ya, kemarin pengalaman, pernah saya ceritakan di grup itu ya, pulang kerja, capek, kondisi rumah kotor, dan lain sebagainya, langsung nih, keluar sungunya, gerakannya sambil, tapi kok, secara otomatis langsung, santai nyapu, pelan, kalem. Tadi yang marah-marah man, kok langsung, seloh. Itu banyak deh, keajaiban, keajaiban ya Allah. Rasanya tuh, wow banget pokoknya, wis. Nah, ya, itu biar nular ya semuanya. Karena ini kan, kita ngumpulin frekuensi ya, teman-teman ya. Kita ngomong frekuensi itu, bukan hanya, sekedar istilah loh. kita ngobrol gini aja, kita namanya menyebarkan frekuensi, dan menyatukan frekuensi. Sekarang udah, jamannya kita ketemu, dan kemudian, meningkatkan frekuensi kita masing-masing, supaya, bisa mengangkat, derajat semuanya. Amin. Oke, Burini, maksudmu. Jadi, sapunya udah, nggak, berusaha-gerusul gitu tadi ya. Iya, ya. Ya, Alhamdulillah. Pokoknya sekarang banyak slow-nya, banyak relax-nya, banyak enjoy-nya, banyak bahagiannya. Pokok, wow, wow, wow. Oke, wangi-wangi. Burini tiap hari, wow. Itu, bayangin, kalau satu orang nyumbang frekuensi yang seperti itu, itu luar biasa, kan? Kemudian, makin banyak menikah depan. Ya. Nah, mungkin karena, ini, apa namanya, masih ada lagi nggak Bu Endang, sebelum kita mulai latihan? Mbak Ida, ada Mbak Ida, ya Mbak Ida, kemarin yang baru ketemu Mas Nunu, yang Mbak Ida ada nggak? Ada tuh, malam Mbak Ida. Cerita Mbak Ida. Yang ketemu di mana ya? Di Jogja? Ya, betul, mas. Oke, yang kemarin dari Kediri, mas. Oke, oh, yang dari Kediri. Lebih santai menjalani setiap perintangan hidup, oh, mantap. Alhamdulillah. Nisa Tenggara Timur. Iya, kalau ketemu. Sekarang lagi cuaca panas, tapi tetap nikmat. Alhamdulillah panas, nikmat. nah, keren banget ini. Keren nih, kayaknya kalau kita, ketemu offline ini, ceru ya Bu? Ya, Mas Abdul Hakim, ini Pak Guru ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak, Alhamdulillah. Ya, Leris, Pak Hakim, mas. Assalamualaikum Pak Nuno. Lama nggak ketemu loh, sama Pak Hakim loh. Iya, mohon maaf, kamerannya nggak bisa Pak ya. Sedikit, mau menyumbang sedikit Pak. Pas kebetulan, waktu dengar, di awal pelatihan itu kan, memang saya dapat musibah istri itu, sebelum puas meninggal Pak ya. Alhamdulillah, kadar Allah itu, Masya Allah ya. Ketika mendapatkan ilmu air itu, saya coba untuk terapi diri sendiri ya. Alhamdulillah Pak. Iya, tiga hari itu selama itu kan, ingat terus gitu ya. Kadang sedih lagi, melihat anak begitu yang masih dua setengah tahun pun, ketika panggil ibunya jadi ingat lagi gitu ya. Cuman saya latih terus selama tiga hari untuk mengairkan gitu Pak ya. Alhamdulillah, pelan-pelan berkurang, 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 dan setelah terlatih, Alhamdulillah hilang gitu Pak. begitu menjadi tambah kuat, tambah kuat, dan terus bisa move on gitu Pak. Menjadi lihat. Itu pengalaman saya, dan juga setiap kajaiban-kajaiban itu yang kecil-kecil itu datang, terasa betul. Cuman sampai sekarang saya merasa kok, waktu melambat gitu Pak. Biasanya saya melihat jam itu, kok cepat sekali, harus berangkat kerja lagi, harus ini itu, nggak taunya, sekarang mulai terasa kayaknya kok melambat waktunya Pak. Itu baik-baik saja normal atau bagaimana Pak? Oke. Ini keren, ini udah satu realisasi. Pak Abdul Hakim, maaf dari mana ya Pak Abdul Hakim ya? Halo? Mas Abdul Hakim. Dari mana ya Pak Abdul Hakim? Dari Brebes. Oh dari Brebes. Saya ada yang nama Abdul Hakim juga, dari ini, dari bekalongan. Oke, memang. Ternuun. Oke, waktu ya, kita bahas dulu tentang waktu sedikit gini ya, kita discuss. Jadi, waktu itu adalah ada yang kronological dan physiological, psikologi, psikologi lah istilahnya. Jadi, kalau kronologisnya namanya satu jam, tapi psikologi, cara psikologis, cara kita ngerasainya beda-beda kan? Ada yang lambat atau yang cepat, dan itu tergantung dari gelombangnya kita. Gelombangnya kita di beta, maka waktu itu cepat. Kalau kita stabil di alpha, maka kita akan merasakan. Waktunya sama, tapi kita ngerasainya kok lambat ya. Nah, disitulah kita punya kesempatan untuk lebih menikmati, kesempatan untuk lebih berpikir, yang lebih waras, dan kemudian ketemu sama solusi-solusi yang gak kebayang atau gak masuk di frekuensi yang terlalu cepat. Jadi, itu ciri bahwa psikologisnya kita atau badannya kita, otot syarabnya kita semakin lentur. Kalau kaku itu, yang kaku, orang yang kaku, itu umumnya cepat. Apa-apa cepat. Kalau orang yang lentur, dia bisa cepat. Kalau mau cepat bisa, dengan sengaja digas, tapi juga dia bisa ngerasain waktu itu melambat. ya. Jadi, jadi kita gak terpaku sama waktu. Enggak ikut-ikutan. Orang bilang takut kehabisan, kalau orang yang tenang, orang yang ikhlas, dia gak mudah. Tergoda, katakanlah rebutan. Itu salah satunya. Jadi karakternya kita akan berbeda. Oke. Satu lagi, ada Pak Eko ini. Halo Pak Eko. Halo Mas Eko. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Kabar, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Munggu, Mas Eko, cerita apa lagi ini? Saya ini sekarang ini, kalau gak tahu ya kenapa, kalau berbicara, sekarang ini saya merasakan ritme dan intonasi saya, itu kok hampir mirip dengan Mas Nunu ya? Saya kata, ini harus berbicara, kenapa ini? Ini saya berusaha datang di tadi saya, kemarin ketika saya ketemu sama teman-teman ini, ketika teman-teman berbicara tentang kondisi yang ada, saya ini menjelaskan ke mereka, itu saya rasa-rasa kok gak seperti dulu ya, yang berapi-api gitu ya. Jadi hampir mirip intonasi, ritme, itu kayak, ini kok bahasanya kayak bahasanya Mas Nunu ya sekarang ya, lu kan saya, dalam bicara ini ya. luar biasa. Sekarang wajahnya juga bercahaya nih, beda ini. Alhamdulillah. Dari kemarin ya, Mas Nunu ya, kayak ini ya. Karena ini saya itu lagi ini, Nunu kayak apa ya, letting go gimana ya, ya sudahlah gitu loh, misalnya, apapun yang terjadi, ya sudahlah gitu loh, jadi gak begitu menghubung-hubung. Nah ini kadang-kadang saya ini, ada di fase apa, apakah ini menyerah, apakah apa ini pasrah, gitu loh ya. Karena kalau sekarang ini, mau melakukan action yang powerful, itu kayak, sudah gak saya lakukan lagi gitu loh. Jadi lebih ke arah, ya sebisalah, sebisanya, semampunya, kalau memang ditakdirkan, ya sudah, kalau enggak, ya sudah. Kayak gitu loh Mas Nunu sekarang. Oke, oke. Gitu sih Mas Nunu. Artinya, ya kan secara umum, maksudnya bisa menyikapi hidup dengan lebih ikhlas, ya kan, bahasa umumnya, ya kan, tidak hanya di mulut, tapi kita juga merasakan itu, ya mampu, ya sudah lah itu, artinya kita juga kan ada ingatan sama Tuhan, sama Allah, sama lain sebagainya, kalau emang sudah terjadi. Jadi kita bisa lebih, menjadi manusia lah, Tapi kalau harus ngegas, ada waktunya, peluang yang harus ditendang, gol apa final, kita juga bisa tendang, tapi juga tendangnya dengan tenang. Hebat itu Pak, sama ya dengan tadi, Pak Kim. Nah ini ciri-ciri dari kondisi kita, jadi kita enggak ikut-ikutan, tapi tergantung, maksudnya enggak ikut-ikutan, tadi enggak ikut-ikutan saya, misalnya, tapi tahu-tahu, rekuensinya kok mirip ya, masuk di situ. Tapi kita lihat ya, semacam. Tungguan Pak Eko, ya. Terima kasih banyak. Sudah berhenti berharap dari Mas Rianto, menjalani yang dirasa benar, apapun yang didapat. Wow, ini sudah jadi quote. Sudah pada pinter di-quotation sendiri nih. Sudah pada jadi quote. Ya, kreatif Mas, tidak dialpamatikan, langsung kreativitas keluar. Ya. Kepercayaan diri, ritme, tahu diri, menjaga tempo, melihat orang cepat, kita bisa ikut-ikutan, tapi kalau bukan redak, kita kencangin. Oke. Oke, Alhamdulillah. Ini ada Mas Karyoso. Mas Karyoso, tadi saya lihat bajanya. Oh iya, Pak Karyoso ini ya. Pak pakai headset ya, Pak. Telepon ya, Pak ya. Nah, beli buku tahun 2011, setelah, belum cepat mendengarkan, tidak sejak tahun, tepat saya lihat dulu. Ajaibnya, dua bulan lalu, saya menemukan kembali, buku itu, entah ada yang lalu, tiba-tiba muncul. Tari video, tutup, ketemu, coba lagi, dengarkan pagi sore. Ajaibnya, kalau saya sekarang, jadi lebih enteng. Dan masalah saya, perlahan selesai. ya. Oke, ya Pak Karyoso, Mas Ternon, ini sharingnya. Saya juga pengen ketemu, kalau belum pernah ketemu, ya. Beda-beda, nanti kita bisa ketemu aja. Baik. Pak Karyoso yang anu tadi, banyak-banyak ya Pak Karyoso, yang di DM kayaknya, monggo bisa hubungin adminnya, Pak, untuk dibantu. Dari Kediri ya. Iya, dari Kediri. Kemarin yang dari Kediri juga, Mbak Siapa ya. Beda, ya. Beda. Ngobrol ya, mulai ketemu, ininya komunitasnya. Oke, teman-teman, ini udah jam setengah sembilan. Saya kira, saya malam ini, karena udah lama, kita enggak, saya nge-coutering, brainwave sekitar, 20-25an menit, mungkin lebih. Nggak apa-apa ya. Kuat nggak? Tengah jam kita meditasi, kuat nggak? Ya. Kuat ya. Kuat, kuat. Oke, siap. Nah, kalau gitu, siapkan headsetnya, posisi tutupnya yang roman, dan nikmati nanti, kuaranya ya, seperti biasa. Silahkan, kita sama-sama masuk ke dalam, nyalakan hati ya, jadi keartinya kita berdoa, di headset yang sama. nunggu semuanya, kalau sudah siap, sudah diamat, tarik nafas, saya akan coba, lakunya ya, nafaskan, nafasnya, tarik lagi, mengejarkan mata, membiarkan, nanti suara maksud ini, menerima jiwa Anda. ya. Kita dengarkan, berdiri, 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 berdiri. Baik. Kita dengarkan, Ini merasa nyaman. Terima kasih. 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 Bisa dari lagi, tempat di mana ada dirugan persandar. Kemudian merambah lagi kondisi realisa yang ada di mana Anda berada saat ini. Dan kembali-kembali ke realisa nyata yang ada di tempat atas. Dan membutuhkan masa. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oke, sip. Gimana teman-teman? Apa yang dirasa? Terus mengumpulkan nyawa. Saya sampai nangis saking menghayati. Halo Pak Yusri. Sampai nangis saking menghayati. Alhamdulillah. Artinya nyala. Nangis saking sedih. Bersambung. Apa dia artinya? Kesadaran yang muncul apa-apa ini? Tidak ada artinya. Kadang-kadang ada artinya. Tidak apa-apa ini. Saya nyala. Oke. Kak Leli ini ketiduran lagi. Oke. Tidak apa-apa. Bagus. Artinya. Enak. Badannya perlu tidur ya. Nah. Bar ini. Kuasanya kosong. Tidak ada apa-apa. Empa. Luas tanpa batas. Nah. Kita mulai bisa merasakan ya. Badan. Badan itu seperti apa. Kerasa. Seperti badan. Ada yang ruang. Empa itu. Itu yang kita eksplor. Ini. Jadi kita kombinasikan nanti hidup. Dengan berasa itu. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Indri. Ya. Dari 2018. Lagi belakangan. Alhamdulillah. Bisa dinikmati ya. Brainwave-nya. Bikin relax. Keringetan. Banyak sekali. Yang dimerdekakan. Oke. Kak Mahmud. Nantuk. Bercampur aduk sampai tidur. Oke. Kesyukuran. Mas Agus. Enak banget. Nah. Yang penting enaknya. Ya. Mas Rianto emang lagunya ilir-ilir. Kok. Yang dipakai. Oke. Ini Mbak Emi ya. Nggak tidur tapi air matanya ngucur. Hati. Rasanya. Mbak Reni tempat ke tiduran. Oke. Keren. Wow. Ini. Mbak Dwi Purwanti itu gimana? Tadi saya lihat kayaknya nikmat banget sih. Apa yang dirasakan. Coba di sharing di sini. Nanggu Mbak Dwi. Terima kasih Mbak Dunu. Oke. Gimana nih? Tadi waktu awal-awal ini rasanya kayak. Apa ya? Kayak pengen nangis. Kayak sedih kayak gitu. Terus. Terus. Berlangsung cukup lama gitu ya. Terus. Lama-lama kok. Perasaan itu hilang. 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 Berganti dengan. Kok ini. Apa ya? Yang tadunya kayak gini. 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 Kok bisa ya? Kayak gini ya. Tadinya kan nggak. Mau senyum ya. Sekarang kok. Gini. Gini. Politico. Senyum. Senyum metik. Gitu ya. Seneng rasanya ya. Ada alasan apa nggak ada alasan senyumnya. Senengnya. Nggak ada. Tiba-tiba aja. Gitu. Gitu. Yang saya sebut. Sebagai. Happiness attack. Serangan kebahagiaan. bukan kena serangan jantung tapi kita kena serangan kebahagiaan kalau ada yang dapat Alhamdulillah seperti itu kira-kira mau ketawa sendiri kadang-kadang bisa juga Mbak Purwanti ini dimana nih? Kepumen keren siap, diterusin Mbak senyumnya terima kasih, lanjut senyum terus terima kasih nikmat sekali musiknya rasanya tenang sampai kadang-kadang tidur tapi mutu teringat suatu sampai hal yang kecil nah itu kombinasi antara dulu semuanya ya ada bintang, bintang oke iya jenis-jenisnya hilang Alhamdulillah dada terasa saya rasakan keudamaian ya itu tadi saya dimastris ya Mbak Seri ini dan rasa cinta yang dalam yang sulit diungkapkan Alhamdulillah ya itu dia bahagia tanpa syarat relax, tenang, damai luar biasa marah-marah lagi sampai senyum saya rasa menari dengan sepasang oke baru minum kopi kopinya hilang yang ada sempat hilang melayang-melayang ya yang tadi apa nge-fly katanya ya jadi jadi kita makin tahu bahwa yang terjadi adalah kalau orang sedih atau apapun kondisi mental itu tergantung listrik sama formosnya ya dan yang kita latih adalah melatih listrik ya yang kita pindahkan atau frekuensi namanya dan kemudian yang bikin semua rasa ini muncul itu hormon ya jadi teman-teman supaya kita meliterasi lah tentang diri kita sendiri kalau sebelumnya susah dan senang itu seolah-olah hanya berikiran dengan apa gitu ya punya ini punya itu gak punya ini gak punya itu sekarang kita punya alasan punya data informasi bahwa senang waktu senang itu adalah hormonnya muncul kita memang hormonnya senang ya kayak tadi seperti ini yang kita bisa buat sendiri dalam segala kondisi jadi kalau sebelumnya sebelum shifting itu kita otomatis mereaksi ini harus saya marah ini harus saya happy baru saya bisa oke misalnya sekarang teman-teman pakai kecerdasannya oke ya aku lagi di sini aku mau happy inilah alat mantisnya ya jadi kita bisa nyetir sendiri emosinya karena sekarang ini jaman jaman dimana emotional intelligence ya terdasar emosi ini udah udah mengalahkan yang lain ya oke ya itu supaya jangan dinyang lagi atau bisa ngejelasin sama yang lain dengan di jam sana ya kita harus belajar oke terus oke mas ada beberapa pertanyaan ya mas saya simpulkan biar ini kenapa dengerin brainwave harus pagi dan sore itu kata kak Indri kemudian tadi ada yang terakhir itu kenapa hapsi ya kayaknya kenapa kalau meditasi sebenarnya enak tapi kok sering nangis sendiri terutama mata sebelah kanan mbak Mas Uno oke baik yang tadi itu mbak Indri kenapa harus pagi dan sore mas kenapa harus pagi dan sore iya karena dia untuk nge-set nge-set apa kayak motor atau mobil kita angetin atau apa di-set dulu hari ini supaya kita bisa muncul kesadarannya bahwa saya tadi bisa menguasai diri saya punya rasa tenang dan lain sebagainya kemudian dia bisa jadi apa namanya batu loncatan kita untuk hari itu ya kalau enggak kita langsung stress lah terbanyak masalah tapi kalau kita kondisikan ya mental kita cara pinta hormonnya tadi udah disiapkan itu supaya kita bisa pakai sepanjang hari siangnya kan tempat sore nah nanti kan kepakai tuh mungkin udah mulai capek lagi dan sebagainya nah dinetralisirnya waktu sore ke malam menjelang malam supaya malamnya indah gitu loh sama keluarga sama temen mau apa kita balik lagi moodnya mood setting maksud saya mood set untuk kita jalan kerja dan mood set untuk kita menyentuh kehidupan malam nah itu yang kita lakukan kenapa pagi dan sore jadi kebiasaan ya kayak nge-gym kayak nge-gym terus tadi yang fokus nafas pikiran instal lalis saat menit saya putih kedua kita nama buat sebuah oke ya bagus itu udah apa namanya baik dilakukan mungkin udah kombinasi ada latihan nafas kelombangnya itu yang membuat kita bisa apa namanya kombinasikan ya karena basisnya dari kelombang kontaknya yang kita capai yang kita ingin capai di automatic itu frekuensi ya kenapa setiap meditasi itu meneteskan air mata apalagi mata sebelumnya oke nah itu kalau tadi kan meneteskan air mata itu ada respon fisiknya kita ketika mentalnya kita dilakukan pembercian gitu ya dia bisa munculnya seperti itu ada sisa-sisa atau rekaman rekaman bawah sadari yang terolah ya kemudian kita ada lubap atau enggaknya tiba-tiba kita mengeluarkan air mata ya itu sih enggak perlu terlalu dipikirkan enikmati aja proses seperti itu ya nanti kan lama-lama berganti ya lama-lama ganti itu apa fenomenanya ya jadi enggak usah terlalu yang penting itu adalah indikasi bahwa latihan kita berefek oh ini efeknya kenangis oh ini air mata ketua oke tapi setiap latihan itu sesuatu yang positif yang kita lakukan intinya itu dan menangis itu pun adalah hasil dari sesuatu yang positif kalau mudampangnya kalau kita nyapu-nyapu gitu kan banyak kotoran di tamat maka ada debu berkerbangan kalau debu berkerbangan itu artinya kayak lagi bersih-bersih saya kira kan gitu ya oke maksimal dan 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 librik kita ini sudah kait otak dan jantung dan magnet 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 itu yang paling besarnya di jantung 5.000 kali dari dua-duanya ada listrik sama magnetnya listrik dan magnet di otak dan listrik dan magnet di jantung itu sementara ini yang biasanya karena tidak dilatih yang jantungnya seperti ini nah jantung ini tadi yang menghasilkan misalnya nangis gitu kan itu efek emosi-emosi gitu ya sekarang apa namanya itu hilang saya lagi baca ini medan listrik dalam magnet ya jadi magnet itu di jantung dia hard rate variability atau hard field namanya ada medan jantung ada gelombang di jantung yang membesar dan mengecil ketika kita kecil hati kita udah tau ya kecil hati magnet sama listriknya juga kecil kita besar hati seperti ini rasanya man kayak gini nah ini dia membesar kira-kira gitu timur untuk bisa mendapatkan musik tadi di detail itu ada di di mana bu ya di IG mas bisa di link tri-nya Pak Triswanto di link tri-nya IG-nya Mas Nunu atau itu atau kata hati klik nanti ada untuk alfamatik ya brainwave-nya macam-macam juga nah hanya otomatik sore diganti malam begitu ya gak apa-apa langsung di bawah tidur itu saya dapat berhormat nah itu tadi jawabannya sama buat Pak Triswanto ya di link tri-nya IG Instagram ada profilnya di tri-nya di ya kalau saya dengar mau tidur sampai ketiduran boleh boleh ya mungkin sambil duduk di tatur nanti tidak ya tidur aja musik pengantar tidur anggap begitu ya cuma sekarang kita tahu ini bukan sekedar musik biasa tapi musik yang bervitamin ya musik yang bervitamin oke saya kira cukup ya Mas Nunu ya 21 berapa ini teman-teman alhamdulillah pasti jamnya 21 21 bagus jamnya terima kasih sekali untuk kebersamaan malam ini teman-teman ya kita mungkin next bulan depan ya Mas Nunu ya semoga penjelasan-penjelasannya bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman tentang manfaat dari brainwave-nya ya juga semoga pelatihan ini bisa lebih konsisten ya Mas Nunu untuk kita adakan ya oke kemudian ada info kelas sedikit teman-teman kalau ada yang ingin ikut kelasnya nanti ada tanggal 17-18 Mei ya di online-nya bisa cek di IG Mas Nunu atau IG Ketat Institute disitu lengkap ya kalau bingung boleh hubungi nomernya yang di flyernya ya disitu ada admin-nya yang mungkin akan menjelaskan banyak itu ya Mas Nunu ya mungkin ada juga HF nanti di Juni dan juga goal praying yang terakhir ya Mas Nunu di akhir Juni itu ada harga khusus ya sampai tanggal 8 Juni yang ingin ikut karena ada beberapa yang sudah tanya spesial rate ya sampai 8 Juni itu Mas Nunu saya pikir terima kasih teman-teman ya sekali lagi untuk kebersamaannya malam ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya bisa ada yang bisa tidur ada yang bisa senyum ada yang bisa bahagia ini sama dia ini ya pengen ikut GP terus kamu ya oke monggo kalau ini silahkan tanya-tanya di nomor yang sudah saya cek di situ ya atau di adminnya 0858 966 6988 insyaallah semua pertanyaan akan dijawab tentang apapun ya Bismillah Kak Erni ya terima kasih semuanya sama-sama terima kasih subkenggalu maturnuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuun semuanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya sampai jumpa lagi terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum